...panggung dan menyampaikan visi dan misi. Baik, para penunggu, para penang, kita akan lanjutkan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Biswashti Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan visi dan misi. Jadi, kami menempatkan hukum, ham, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, pelindungan terhadap semua kelompok di masyarakat sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena itu dalam visi-misi kita, hal-hal ini ditaruh di paling atas. Kita sadar dan saya sadar sejak muda saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, di situ pendiri-pendiri bangsa kita mendirikan sebuah republik. Republik itu harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat. Itulah perjuangan saya selama ini. Dan saya pertaruhkan nyawa saya, jiwa saya untuk membela demokrasi, hukum, dan ham. Kita faham, kita mengerti masih banyak kekurangan. Tetapi kita harus bersyukur di tengah dunia yang penuh tantangan ketidakpastian. Di mana terjadi perang, di mana-mana. Di mana negara-negara begitu banyak yang terjadi perang saudara. Karena kerusuhan Indonesia masih aman. Indonesia masih damai. Indonesia masih terkendali. Harga-harga masih terkendali. Ekonomi untuk rakyat kita masih aman. Karena apa? Karena kepemimpinan. Karena apa? Karena management negara yang berhasil. Saudara-saudara, apakah di tengah 280 juta rakyat, masa tidak ada kekurangan? Tetapi kita harus arif, kita harus dewasa, dan kita tidak boleh munafik. Pemimpin itu ingar sosong telodok. Harus memberi contoh. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran, kita akan perbaiki yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan apa yang perlu ditegakkan. Dan kita bertekad memberantas korupsi, sampai keakalkannya. Memberantas korupsi, sampai keakalkannya. Saudara-saudara sekalian, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Program kita baik, tujuan kita baik, keinginan kita baik. Mari kita berbuat kebaikan demi rakyat kita. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Kita tidak perlu saling menghasut, saling mencelah, saling menghina. Demi rakyat kita yang kita cintai, kita butuh kesejukan, ketenangan, kerukunan. Kita negara majemuk, kita negara ratusan kelompok etnis, berbagai agama besar. Pemimpin harus sejuk, pemimpin harus dewasa. Harap tenang, hadirin, harap tenang, harap tenang. Nanti ada waktunya untuk memberikan.